Puluhan mahasiswa dari sejumlah program studi Politeknik Pertanian Kupang menggelar aksi demo di dalam kompleks kampus. Aksi ini dilakukan para mahasiswa menyusul adanya kebijakan pihak politani yang menaikkan uang kuliah tunggal pada tahun 2021 saat masa pandemi COVID-19. Para mahasiswa menolak kebijakan kenaikan uang kuliah tunggal ini. Selain itu, para mahasiswa juga menolak kuliah online dan segala bentuk pembebanan mulai dari uang pendaftaran wisuda, uang alat dan bahan praktek dan meminta pihak kampus melengkapi fasilitas kampus seperti Wifi dan kelengkapan MCK untuk menunjang pembelajaran di kampus. Menyikapi aksi ini, Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang mengakui adanya kenaikan uang kuliah tunggal, namun kenaikan tersebut demi kebaikan mahasiswa. Ada kenaikan itu karena yang penerimaan yang sekarang selesai ketiga. Berarti dia penerimaan angkatan tahun 2020 ya? 2020 ya. Jadi kenaikan bukan semua, Bu. Jadi yang kenaikan itu anak baru saja. Anak baru itu baru buang angkatan, saya jabat. Kemarin dengan yang 2020. Dan yang lain itu terbang, dia tidak naik. Dia tidak naik. Kemudian yang bilang tidak merata. Nah ini saya mohon maaf, karena ada peraturan di akademik. Itu justru membantu mahasiswa. Kalau saya semester 8 sudah harus lulus, tapi saya belum lulus, di semester 9, saya program lagi hanya tinggal tugas akhir, berarti SKS, beban kuliah saya itu masih, yang tadi itu harus, 18 sampai 20. Ini dia sudah turun ke 8 sampai 10 saja. Jadi itu dikurangi hanya setengah atau seberapa sesuai dengan jumlah SKS yang diambil. Ini untuk membantu anak-anak kita yang belum sempat tadi habis, mungkin karena masalah apa menurut ini, karena kita masih punya masalah sendiri-sendiri, nah itu justru membantu mahasiswa. Terkait aksi demo mahasiswa ini, sebelumnya pihak kampus juga telah mengajak para mahasiswa untuk beraudiens namun tidak ada kata sepakat dalam pertemuan tersebut. Pihak Politeknik Pertanian Kupang berharap adanya diskusi bersama agar persoalan ini dapat terselesaikan dengan baik. Kalik Staus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih telah menonton!